Dan ini jadi opsi ini buat lo yang emang pengen punya spot baru di lebaran Kemarin udah kita kasih opsi buat kanki Nah ini ada lagi spot, opsi baru dari UNED Yang gue suka dari artikel ini adalah permainan warnanya Khususnya yang ini, nama artikelnya The High Multicolor Jadi warnanya banyak, kalau yang satu lagi agak soft The High Vintage White Nah ini lebih soft nih Tapi yang ini nih yang mungkin akan kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama gue Arya Sanjoy di channelnya Topscore TV Gimana Topscore hari ini? Masih kuat? Semangat? Atau justru udah lemes nih? Di kesempatan kali ini gue akan memperkenalkan sebuah brand Yang mungkin juga lo udah pernah denger brand ini sebelumnya nih Brand ini udah bertahun-tahun lah ada di Indonesia Tapi baru aja masuk di Topscore Sebuah brand berasal dari Jawa Timur Tepatnya dari Kabupaten Pasuruan Nama brandnya adalah UNER Ini dia sepatunya Nah belakang kita sering lihat banyak brand baru datang di Topscore Bukan brand baru sih, tapi brand yang baru masuk ke Topscore Karena emang brand-brand lokal sekarang lagi banyak banget Dan cukup berkembang juga Dan Topscore pengen jadi rumah buat brand-brand lokal Makanya kita open banget buat brand-brand yang pengen banget jual sepatunya di Topscore Kali ini ada UNER Tadi udah gue bilang sebuah brand sepatu lokal asal Jawa Timur Nah ini dia berapa sepatunya Kita akan review satu persatu Nah yang pertama ini namanya ada ASTO Nah datangnya UNER Ini menurut gue pas banget buat lo yang emang lagi mau persiapin lebaran Kan kalau lebaran banyak banget yang pake sepatu baru ya Dan ini jadi opsi ini buat lo yang emang pengen punya sepatu baru di lebaran Kemarin udah kita kasih opsi buat kanki Nah ini ada lagi sepatu opsi baru dari UNER Yang gue pegang nama artikelnya adalah ASTO Ada tiga warna yang ini grey, yang ini blue, yang ini black Nah yang menarik dari sepatu ini adalah Nah ada ini nih Ini unik banget menurut gue ada TPU di belakangnya Ada plastik ya lapisan plastik di heelnya Yang emang menurut gue outstanding banget sih Jadi emang nyentrik banget nih Nah kalau dari konstruksi sepatunya sih bisa lo liat ya Ini midsole-nya tinggi, outsole-nya udah rubber Pokoknya cocok banget dipake untuk sehari-hari menurut gue Nah buat lo yang nanya harganya, tebak berapa Kalau menurut lo harganya 500 ribu, 400 ribu, kemahalan Harganya cuma 337 ribu Dengan 300 ribuan udah pas patu sekeren ini sih Menurut gue good deal banget Lanjut kita ke artikel selanjutnya Menurut gue ini salah satu yang menarik juga Kalau gue cari informasi tentang UNER TIMU Menurut ini mengklasifikasikan sepatunya sebagai dead shoe Atau sepatu yang mungkin agak canggih gini Agak tinggi-tinggi Kalau lo liat di brand internasional Lo mungkin bisa ngeliat inspirasi dari New Balance Makanya kalau diliat Beberapa mungkin look sepatunya mirip banget sama New Balance Nah yang ini namanya Yukuri Yukuri ini apa adanya Yukuri apa adanya Ada 4 pilihan warna tops Di Yukuri ini yang pertama ada navy blue Pine green, iron grey, dan triple black Gue sih paling suka sih ini sebenarnya Karena ya udah usia menjelang semakin tua Itu suka yang simpel-simpel Tapi dari 3 warna ini Warna dasarnya adalah putih Tinggal dibedain komponen-komponen Tambahannya aja tops Kalau dari ngeliat konstruksi sepatunya juga Outsole-nya udah ada rubber-nya Insole-nya juga udah tebal Yang paling istimewa adalah insole-nya Kita lihat insole-nya tops ya Ini dia insole-nya Gue ambil ya set Wah muncat ya Insole-nya tebal banget tops Asli ini empuk banget Tebal banget Lo bisa di zoom nih Lo bisa lihat nih Jadi hampir di semua sepatunya U-Nerd Pake insole yang kayak gini tops Pertama tebal Tebal tapi empuk banget Dia ngasih nama teknologinya adalah U-Nerd Nerd Gel Technology Jadi mungkin disini dalemnya ada gelnya Gitu Mungkin kalau kita jatuhin telur kesini Nggak pecah kali saking empuknya gitu Nah ini menurut gue sih Jadi apa ya Jadi andalan banget teknologi Atau fitur yang ada di U-Nerd Buat lo yang emang suka pake sepatu buat jalan Ini sih oke banget nih Empuk banget asli Nah buat yang artikel Yukuri ini Beda dari yang lain karena emang gak ditempatin logonya disini tops Jadi cuman ada tulisan U-Nerd doang Untuk logo yang U-N-nya gak ada Nah untuk harganya tops Yukuri ini cuman dibanderol dengan harga Rp 319.000 Lebih murah dari yang tadi sebelumnya Masih dengan harga Rp 300.000an Lo dapet sepatu sekeren ini Menurut gue Kalau lo kau mending 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 pake ini Daripada lo pake sepatu brand internasional tapi KW Harganya juga lebih mahal dari ini Mending lo pake brand lokal Keren Dan juga mendukung produk lokal kita juga Udah dua artikel gue spill Nah yang ketiga nih Menurut gue salah satu yang bakal jadi bestseller Ini kan lo liat keren banget tuh Perpadu luarnya Ini namanya artikelnya adalah Dih Dih atau Dih ya enaknya The High Susah nih namanya nih Tapi tersesan D-H-I-G-H The High mungkin ya The High artikelnya Nah lo bisa liat dari jauh aja Ya mirip lah sama brand-brand internasional lainnya Cuman ini punya ciri khas sendiri yang jelas Logonya ada Yogo U-Nerd tuh menurut gue unik juga Ada U ada N nya Jadi U-N U-Nerd Keren kan? Nah yang gue suka dari artikel ini adalah permainan warnanya Khususnya yang ini Nama artikelnya The High Multicolor Jadi warnanya banyak Kalau yang satu lagi agak soft The High Vintage White Nah ini lebih soft nih Tapi yang ini nih yang mungkin akan kita bahas Masih dengan midsole yang cukup tinggi Outsole-nya Rubbernya banyak banget tops Yang jelas gak akan licin Dan yang jelas lo bisa liat tuh Perpaduan bahannya Ada bahan meshnya juga Banyak lah Multi material yang ada disini gitu Nah yang cakep juga nih Lo liat dari bagian hillnya Penempatan U-Nerd nya Sama komposisi warna ini Gila banget sih Warna merah Warna navy Warna biru til Putih dan hitam Jadi satu Cantik banget tops Nah yang pasti bikin lo kaget Adalah harganya Kalau yang tadi sebelumnya Gue kasih tau Harganya di atas 300an Ini kaya kira berapa Kalau lo nebak ini Lebih mahal dari yang tadi Lo salah Harganya cuma 299 ribu tops 300 ribu Kurang seribu Jadi kepala masih kepala dua Untuk 400 keren ini Menurut gue sih Ah Lo harus beli sih Dari sekian banyak ini Ini yang jadi favorit gue Jadi kalau misalnya Lo sama sama gue Segera nih ambil nih Karena kalau banyak yang suka ini Berhasilnya cepet habis Gitu ya Nah kita lanjut ke artikel selanjutnya Kita ambil artikel selanjutnya Nah ini juga nih Lo mungkin pernah ngeliat looks Kayak gini sebelumnya Di brand internasional lain Mungkin gapapa Inspirasikan bisa datang Dari mana aja Unert bikin ini Buat lo yang emang pengen gaya Tapi mungkin Dengan budget yang Cukuplah gitu lah Yang ini namanya Unert 219 Nama artikelnya 219 Kira-kira harganya 219 atau enggak ya Ternyata enggak tops Harganya 319 Walaupun artikel yang namanya 219 Harganya 319 Masih murah Masih dibawa 390 ribu Untuk sepatu sekren ini Cocok nemenin lo Ke rumah temen Saudara Coffee shop Lebar nanti Silaturahmi cocok banget Nah buat lo yang ada kopi Warnanya cocok banget nih Pattern brown ini warnanya Kayak kopi banget Ada hitam Terus ada coklat-coklat tua gitu Kalau lo seorang barista Kayaknya lo harus punya ini nih Buat Buat apa ya Buat outfit lo Kalau misalnya lagi Ngeracik-neracik kopi Nah yang beda Ini dengan yang lain adalah Penempatan logo Unertnya tops Unertnya kalau tadi kan Agak-agak besar ya Nah ini dibuat lebih kecil Biar lebih mungkin Lebih cocok Kalau misalnya lo gak suka Yang logo-logo gede Logonya kecil disini Sama logo di belakang Kata beberapa orang sih Logonya berip logo Trask Jakarta Bener gak sih gitu Nah yang beda ini Sama yang lain mungkin Yang di outsole-nya Di outsole-nya ini Gak ada rabat tops Jadi beda sama tadi Berapa artikel yang udah gue review Jadinya akan lebih ringan Nah ada dua warna Yang tadi Ini warnanya pattern brown Yang satu lagi Warnanya adalah Nah ini juga bagus nih Crimson blue namanya Sekali lagi Ini adalah Unert 219 Harganya 319.000 rupiah Nah kalau tadi Warnanya udah Permainan warna yang Banyak warna Gue kasih rekomendasi Buat lo yang warnanya Sekarang cuma sedikit lah Pilihan warnanya Maksudnya gak banyak Komposisi warnanya Gue akan ambil yang namanya Unert Blaze Ini warnanya ivory Kalau dari jauh Kayak broken weight gitu Tops Ini gak rame Kayak yang tadi aja Buat lo yang mungkin Suka sepatu-sepatu Yang warnanya cuma Satu warna Yang monochrome Ini cocok banget buat lo Nah sepatu ini Harganya juga gak mahal Masih di bawah Rp350.000 Hanya Rp339.000 Sekarang gue ngomongin Perihal size Tops Kalau tadi Semua artikel yang udah gue sebutin Tersedia size Dari 39 sampai 44 Nah ini Cuma sampai 43 Mungkin Cocok juga dipake sama cewek-cewek ya Gue kan sering liat banget tuh Cewek pake suatu Warna putih gitu Nah ini bisa jadi opsi juga Buat kalian yang para wanita Yang pengen bergaya Dengan brand lokal Yang sangat keren ini Pake aja ini Blaze Ivory Harganya Rp339.000 Nah buat artikel yang Blaze ini Menurut gue yang menarik adalah Logonya Logonya dibuat Satu tone Warna jadi gak terlalu keliatan Dari jauh Di belakang juga dibuat simple Jadi emang Unert ini gak pengen Nonjolin banget banget logonya sama brandingnya Di sepatu ini gitu Pokoknya lo harus punya inilah Yang warna Ivory ini Keren banget Satu lagi yang warna Yang warna kalem Gue akan kasih liat ke lo Namanya adalah Unert Explorer Warnanya grey sky Wih Warnanya masih warna-warna Netral Warna putih Gabung sama warna Abu-abu Dan logo Unertnya juga gak terlalu besar Sama di belakang juga Tersedia Unert Gue mirip-mirip sama yang tadi Yang blaze Yang ini Explorer Harganya 319.000 rupiah Masih di bawah 350.000 rupiah Yang menurut gue menarik Dari sepatu yang ini Atau yang Explorer ini Lo bisa liat tuh Potongan-potongan polanya Cantik banget Jadi emang beberapa Material digabungin Tapi komposisinya bagus banget Ini nih Kayaknya salah satu yang Favorit gue juga Selain yang tadi yang Sebelumnya yang di High Ini bagus juga nih Nah ada dua artikel terakhir Yang pengen gue kasih lihat ke lo Buat lo yang suka Sepatu-sepatu yang Agak-agak transparan nih Yang kayak gini nih Yang ada material transparan-nya Atau Material-material transparan-nya Ini ada opsi buat lo Nah ini namanya Fly Racer Tops Harganya cuma Rp369 Kenapa harganya lebih mahal Ini karena ini mungkin Diperuntukkan untuk performance Bisa untuk lari mungkin Easy Run Atau mungkin sekitar 5 kilo Atau mungkin lo Pengen latihan-latian training ringan Bisa banget pake sepatu ini Kalau dari konstruksinya sih Mirip banget sama sepatu running Beda sama sepatu-sepatu Yang tadi gue spilin sebelumnya Nah kalau ini Yang bedanya juga adalah Insole-nya Insole-nya kalau yang tadi Pake Unergel Atau Nergy Technology Nah ini pake Pro Flex Mirip seperti Sepatu-sepatu running lainnya Untuk Insole-nya Tuh lo bisa lihat tuh Ini gak tebal kayak tadi Juga gak terlalu empuk Tapi memang Diperuntukkan untuk performance Namanya adalah Pro Flex Atau Performance Technology Cuma ada satu pilihan warna Yaitu Chrome Warna ini doang Harganya Rp. 369 Sejauh ini Ini yang termahal Dibanding yang tadi Nah Masih sepatu-sepatu transparan juga nih Ini juga namanya Average Warnanya Mid Grey Kalau yang ini Sama sepatu jalan yang lain Kayak Dead Shoe juga Tebal juga Cangky juga Warnanya juga warna netral Buat lo yang emang suka Warna-warna putih Abu-abu Atau Grey Ini buat lo cocok banget nih Harganya Rp. 319.000 Jadi memang masih murah banget Dari Unert Ngasih opsi Buat lo yang emang mungkin Budgetnya terbatas Jangan khawatir Lo bisa tetap bergaya Dengan pakai Unert ini Yang average ini Yang ini kebagian heelnya Lo bisa lihat tuh Ada material kayak rubber Transparan gitu Dan logo Unertnya Ditaruh sini Keren nih cantik banget Nah itu dia tadi Semua sepatu Unert Yang ada di TopScore Udah gue review Udah gue kasih informasinya Buat lo Mungkin selainnya Kan datang beberapa Sepatu yang lainnya lagi Yang mungkin Teknologi juga lebih bagus Dan mungkin Gayanya lebih keci Tapi yang menjelas Yang ada sekarang Adalah yang ini Ada beberapa artikel Yang udah masuk Yang paling gue suka Dan yang paling murah Tadi adalah Artikel The High Harganya Rp 2.99 Kalau dari harga Tadi kita lihat ya Ransi dari Rp 2.99 Sampai Rp 3.69 Yang paling mahal Jadi masih terjangkau banget Buat lo yang emang mungkin Dananya terbatas Dengan dana terbatas itu Bukan berarti lo gak bisa tampil keren Unert Ngasih pilihan Buat lo Bisa tetap tampil keren Walaupun dana lo terbatas Nah lo bisa dapetin Unert ini Di Store Depok Sementara hanya Di Store Depok Kita gak menutup kemungkinan Nanti akan ada di 8 Store Yang lainnya juga Di cabang-cabang Top Store yang lainnya Tapi jangan khawatir Buat lo yang mungkin tinggal Jauh dari Depok Lo bisa dapetin Artikel Unert Di Top Store ini Dengan cara membelinya Di online shop kita Bisa dibeli di marketplace Atau di admin whatsapp Di 0822-9911-3131 Atau lo juga bisa ikutin Live streaming kita Di TikTok Ataupun di Shopee Live Sampai disini dulu Review tentang brand lokal Yang baru masuk ke Top Store Lo boleh kasih rekomendasi Atau mungkin tulis di kolom komentar Kira-kira brand lokal Apa lagi yang mau kita undang Untuk masuk ke dalam Top Store ini Untuk dijual barangnya di Top Store Dan jangan lupa Untuk subscribe channelnya Top Score TV Buat lo Supaya kita semakin semangat Bikin konten lagi Lo boleh like, komen Dan jangan lupa Share video ini Ke teman-saudara Sebanyak-banyaknya Biar banyak informasi Yang mereka dapatkan Kurang lebihnya Gue on the off Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantops Selamat datang di Top Store Cari sepatu apa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa